oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang hari ini kita akan belajar intent eksplisit dengan parcel label jadi parcel label itu apa parcel label itu nanti ada hubungannya dengan namanya data class data class adalah sebuah kelas yang tidak bergantung dengan kelas yang lainnya jadi kelas yang kita buat ini nanti untuk menyimpan suatu model data dari suatu objek kelas ini sama seperti pojo atau plain old java objek pada java yang memiliki properti atau variable dan metode gator setter nanti akan saya contohkan bagaimana menggunakan intent eksplisit dengan parcel label jadi kita akan langsung masuk saja untuk mencontohkan ke android studio nya nah jadi disini supaya untuk mempersingkat waktu disini saya membuat dua buah activity jadi kita akan berkirim-kirim data antara activity satu dan activity yang kedua jadi di activity main kemudian activity main dua disini nanti akan ada data yang kita kirim nanti akan ada data yang kita kirim dan juga satunya nanti ada yang bertugas untuk menerima data jadi di activity main disini ini kan kalian kemarin sudah tahu caranya bagaimana untuk membuat concern layout ya jadi bagaimana caranya untuk membuat concern layout disini jadi disini untuk tampilannya di activity main itu ada satu edit tag sama ada satu button jadi ada satu button dengan saya kasih nama id edit message dan satu button send nah nantinya data pesan yang ada disini akan saya kirim ke main activity dua jadi datanya akan saya kirim ke main activity dua jadi ada di activity main dua di bagian desainnya ini ada jadi ada satu message disini message ini digunakan untuk mengambil nantinya untuk mengambil data hasil dari yang dikirim dari main activity kemudian dari saya tambahkan disini satu edit text edit text ini tugasnya juga untuk mereplay atau mengirimkan data balik ke activity ke satu kemudian ada satu button reply jadi tambahnya kurang satu lagi nah nanti hasil replay dari hasil replay dari saya tambahin satu text view disini jadi saya tambahin satu text view disini kita tunggu agak nge-lag ya soalnya memorinya terpakai juga untuk untuk zoom jadi kalau bersama dengan bukaan dan studio biasanya memang agak agak lambat jadi lambat bukan karena ini tapi memang karena humorinya dipakai bersama saya tambahkan satu text view disini kemudian text viewnya ini akan jadi isi message ya jadi replay saya kasih disini replay message kemudian saya tarik karena saya pakai constraint layout kemudian saya kasih jarak ya dari atas sampai banyak kemudian saya tarik lagi constraint yang handle sebelah sebelah class kemudian saya kasih generak lagi saya tarik di sini replay message di sini ini di sini masih terdapat jadi kalau ada tanda seperti ini kuning ini di sini berarti masih ada warning jadi jadi untuk mengekskusi aplikasi Android kalian semuanya harus sudah bebas dari kesalahan jadi cara mudahnya kita extract sering resource tadi di text view jadi kelihatan di sini kan ada highlight textnya yang yang perlu kita resolve jadi kita extract sering resource di sini kita pakai replay message jadi saya ganti di sini text text reply message oke untuk activity atau untuk layoutnya sudah kita buat jadi kita ingat-ingat ID nya itu yang perlu kita daftarkan ada jadi ada edit message ada button send sama text reply message ada tiga yang perlu kita daftarkan di main activity tiga jadi ada tiga ya jadi kita buat di sini ada edit text jadi ada edit text ini kita jadi kalau ada masih merah seperti ini jadi dia kan harus mau import android widget text kalau seperti ini kita tekan alt enter kemudian kita import kemudian ada button ada button button send ada button send kemudian ada satu lagi kita tekan text view kita tekan view kita enter import kemudian text view text reclaim section jadi sampai di sini belum kelihatan ada bedanya dengan yang kemarin jadi kita akan praktekkan bagian parsel label dan ekskisif dengan parsel label jadi kita daftarkan di sini supaya tersinikronisasi jadi edit message review edit text kemudian find view by id kita perlu mendaftarkan id-nya edit message kemudian button text view text view message mendaftar text view Ini file field by ID. Ini sudah. Nah, kemudian kita akan, kan ada ya satu data yang perlu kita kirim. Jadi, di sini sebenarnya datanya kalau kita menurunkan. Jadi, kita membuat sebuah data kelas. Jadi, di sini kita new, kemudian jangka kelas. Kita akan buat kelas namanya message. Di kelas message ini, saya akan buat satu string message. Kemudian kalau sudah bikin string message, kita kan di sini akan membuat parcel label. Jadi, di sini kita create, kan datanya cuma satu ya yang dulu kita kirim tadi, data message ya. Jadi, datanya tadi di bagian ini. Jadi, kita perlu cuma satu aja karena yang kita kirim adalah data message dan tipenya bertipe string. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah kita generate ya, gather setter di sini. Kita generate ya, gather setter. Kemudian kita pilih di sini, kita klik OK. Oke, sudah setelah generate, gather setter. Di sini kita juga perlu generate objek daripada parcel label. Tapi parcel labelnya belum ada di sini, jadi kita perlu install dulu. Oke. Jadi, parcel labelnya hilang. Jadi, kita inginkan swipe to parcel label yang ada di sini. Oke. 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 Jadi, ingat ya tadi prosesnya pertama kali kita bikin kelas. kemudian kita definisikan data yang mau kita jadikan objek pojo. Kemudian kita generate ya tadi. Kita generate getter dan setter. Kemudian setelah generate getter dan setter, kalian implement parcel label. Kemudian sekarang masuk lagi ke main activity.java. Nah, di sini setelah untuk button ya, untuk button. Jadi, kalau kemarin kan kalian pakai on-click ya. Sekarang kita akan coba. Jadi, kita buat on-clicknya tidak di bagian activity main, tapi di bagian button-nya di sini, set on-click, click-teller. Jadi, kita pakai set on-click-teller di bagian ini. Kemudian... ... ... ... ... ... ... ... Terima kasih. 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 Jadi, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apakah, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi di objek parsel label tadi, saya kan sudah punya data getter and setter. Ada get message sama set message. Jadi saya akan ambil set message yang ada di sini. Set message yang ada di situ. Kalau akan saya isi message-nya dengan... Kita akan set yang saya di situ. Ini get isi dari message-nya. Kemudian saya akan kirim data parsel label-nya dari intents. Maka di sini untuk intents, kemudian put extra. Put extra, kemudian saya akan bikin... Nantinya akan saya taruh extra-nya di mainactivity2.extraMessage. ExtraMessage. Jadi ini bagian sini masih ada merah ya, tanda error. Kita klik saja di bagian ini sampai muncul tanda lampu warna merah. Kemudian kalau sudah punya tanda lampu, maka di sini kita create constant fill. Kita create constant fill di situ. Kemudian kita di bagian link itu, di bawah. Di sini saya tambahkan dengan extra.message. Terima kasih. 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 Jadi kurang satu ya di sini supaya objek person-nya jadi di bagian class label-nya. Saya generate satu lagi konstruktor ya. Tadi selain gator and setter, juga perlu kita generate konstruktor di sini. Terima kasih. 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 Jadi di activity main yang kedua, itu kan di sini ada beberapa yang perlu kita getarkan ID-nya. Ada text message, ada edit reply message, sama button reply message, jadi ada tiga. Kita buat di sini. Jadi ada self-play text viewing. Ada text view, tadi text view, text view-nya text message. Ini harus selesai link, sama dia. Jadi saya service aja supaya mudah saya menunjukkan. Saya detect-nya, edit reply message. Ini satu button. Ini satu button, baca ini. Ini button reply message. Ini dia, ini kan semua harus di-info. Jadi saya amt enter. Entert ya. Ini dia ini. Ini kita daftarkan di find you by ID. Ini dia. Ini dia pilih. Ini dia pilih. Ini dia pilih. selamat menikmati 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 kita coba selamat menikmati selamat menikmati edit message selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini berhasil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati hari Rabu selamat menikmati kita akan menikmati dengan materi selamat menikmati menikmati